Selamat pagi semuanya Oke, pada video kali ini Kita melanjutkan materinya tentang Sistem persamaan linear 3 variable yang kedua Jadi, disini ada 3 variable, yaitu ada x, y, z, contohnya seperti ini Nanti penyelesaiannya berupa x, y, z ya, nanti x nya berapa, y nya berapa z nya berapa, sehingga persamaan ini menjadi benar Kita gunakan metode campuran saja Metode campuran antara eliminasi dan kombinasi ya, kok kombinasi, substitusi Oke, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi Pertama persamaan 1 dan persamaan 2 dulu Kita eliminasi ya, persamaan 1 Disini ada x tambah 2y kurang z sama dengan 6, kemudian yang persamaan kedua x min y tambah 5 z sama dengan minus 6 Oke, ini x nya udah sama ya Berarti kita langsung aja kurangkan Habis ini 2 kurang min y 2y kurang min y Itu hasilnya 3y Min z kurang 5z Berarti minus 6z Ya kan Kemudian 6 kurang min 6 6 kurang min 6 Itu hasilnya adalah 12 Oke, ini masih bisa kita sederhanakan Kita bagi 3 semuanya Y kurang 2z Sama dengan 4 Oke, dapat persamaan yang keempat Nah, lanjut Kemudian disini ada persamaan 1 Persamaan 2 Kemudian bisa kita lanjutkan dengan persamaan 1 Dengan persamaan 3 Atau kalian boleh aja Persamaan 2 dan persamaan 3 Yang jelas jangan 1-2 Jadi yang memungkinkan bisa 1-2 Bisa 1-3 dan 2-3 Oke, kita ambil 2 saja 1-2 dan 1-3 Nah, untuk yang persamaan 1 Ini X tambah 2y Kurang z Sama dengan 6 Kemudian disini Persamaan 3 nya adalah 3 X tambah y Min 6z Sama dengan 11 Nah, terus apa yang kita eliminasi? Perhatikan disini Persamaan 4 yang kita Yang ada itu kan Y dan z Maka yang perlukan kita disini Itu adalah Y dan z Berarti X nya kita eliminasi Persamaan yang disini Dieliminasi yang pertama Itu X nya yang kamu eliminasi Maka Dieliminasi yang kedua X nya juga Harus di eliminasi Jadi yang disini dan disini Itu harus sama Yang di eliminasi Sehingga diperoleh Yang sama Y dan z Disini juga harus Y dan z Oke, berarti X nya kita eliminasi X nya belum sama Berarti ini kita kali 3 Ini kita kali 1 Kali 3 jadinya 3X Tambah 6Y Kurang 3Z Sama dengan 18 Ini sama ya 3X Tambah Y Kurang 6Z Sama dengan 11 Ini kita kurangkan Sehingga 3X nya coret Habis 6Y Kurang Y 6Y Kurang Y Berapa? 5Y Min 3 Kurang min 6 Plus 3Z Sama dengan 18 Kurang 11 Itu hasilnya adalah 7 Oke, dapat persamaan Yang ke 5 Nah, dari persamaan 4 dan 5 Sekarang kita eliminasi Persamaan 4 nya Y Min 2Z Sama dengan 4 Yang ini 5Y Tambah 3Z Sama dengan 7 Nah Ini persamaan Atau sistem persamaan Linear 2 variable Ya Seperti di Pertemuan pertama Atau di video yang pertama Kemudian untuk yang mana Di eliminasi Kalian terserah Mau eliminasi Y boleh Mau eliminasi Z boleh Pokoknya cari YZ dari keduanya ini Oke, misalkan kita Eliminasi Y nya Ini kita kali 5 Ini kita kali 1 5Y Kurang 10Z Sama dengan 4 kali 5 20 Kemudian ini Kita kali 1 Tetap 5Y Tambah 3Z 3Y 3Z Sama dengan 7 Oke, ini kita kurangkan 5Y nya habis Min 10 Kurang 3 Min 10 Kurang 3 berapa? Minus 13 Z Sama dengan 20 kurang 7 13 Sehingga Z nya itu adalah 13 Per minus 13 Itu Z nya sama dengan 1 Eh oke Minus 1 ya Ada minus Nah, sudah terketemu Z nya adalah Minus 1 Sekarang Kita substitusi Ke persamaan Gini Persamaan 4 Atau persamaan 5 Salah satunya saja Kita masukkan Persamaan 4 saja ya Y kurang 2Z Z nya minus 1 Sama dengan 4 Ti Y tambah 2 Sama dengan 4 Ti Y sama dengan 4 kurang 2 2 Yaudah Y nya 2 ya Oke, dapat Y nya 2 Z nya 1 Sekarang Kita nyari X Kalian Kalian substitusi Ke persamaan Awal ya Boleh Persamaan 1 Boleh Persamaan 2 Persamaan 3 Boleh Pilih salah satunya Misalkan kita Ke persamaan 1 Persamaan satunya kan X Tambah 2Y Kurang Z Sama dengan 6 X nya Yang kita cari 2Y Y nya 2 Z nya Minus 1 Sama dengan 6 Berarti X tambah 4 2 kali 2 4 Min Min Berarti Plus 1 Sama dengan 6 Berarti X tambah 5 Sama dengan 6 Berarti X sama dengan 6 Kurang 5 Hasilnya 1 Oke, sehingga Penyelesaiannya Itu ya Penyelesaiannya Adalah X nya 1 Y nya 2 Dan Z nya Minus 1 Inilah Penyelesaiannya Bisa dipahami ya Jadi untuk sistem Persamaan linier 3 variable Kalian lakukan Pertama itu Eliminasi Eliminasi 1, 2 Persamaan 1 Persamaan 2 Dan Persamaan 1 3 Atau 2, 3 Boleh ya Disini itu Boleh 1, 3 Atau 2, 3 Setelah eliminasi Ingat Eliminasinya itu Hal yang sama Misalkan X nya kamu eliminasi Maka yang eliminasi Kedua juga X nya Kemudian Sudah dapat Persamaan yang Ini Persamaan 4 Kemudian ini Persamaan 5 Kalian lakukan Eliminasi lagi Kemudian Sudah dapat Nilai Nilai Z nya Sudah dapat Nilai Z nya Kamu Substitusi ke Salah satu Persamaannya Ketemu nilai Y Nah disini Substitusinya ke Persamaan 4 Setelah dapat Nilai Z Nilai Y Kamu Substitusi ke Persamaan 1 Atau 2 Atau 3 Nah setelah itu Dapat dah Ketiga nilainya Bisa dipahami ya Oke kita lanjut Ke soal yang Berikutnya Oke kita lanjutkan Ke soal berikutnya Disini ada Soal sistem Persamaan linear 3 variable Dalam XCZ Oh iya Sistem persamaan linear Variable itu Nggak hanya XCZ Bisa ABC Variable nya Bisa PQR Dan lain-lainnya Ya Itu tergantung Nanti soalnya Oke disini ada soal 3X tambah 4Y Minus Z Sama dengan 8 X tambah 2Y Sama dengan 5 Dan X tambah Z Sama dengan 4 Oke Walaupun Persamaan yang kedua Nih nggak ada Z Persamaan 3 Nih nggak ada Y Tapi ini adalah Tetap Bersistem bersama linear 3 variable Oke Yang tadi Yang contoh soal Yang pertama Itu adalah Soal Contoh soal yang lengkap Semuanya ada Oke ini kita Misalnya Persamaan 1 Persamaan 2 Persamaan yang ketiga Nah kalian Boleh eliminasi Bisa 1 2 Bisa 1 3 Atau 2 3 Pilih salah satu Yang menurut kalian Paling gampang ya Karena kita Cukup ngambil 2 saja Dari 3 ini Oke Yang paling sederhana Yang mana ya Akhirnya Ini ya Dari persamaan 2 dan 3 Kan X nya udah sama ya Udah Berarti kita eliminasi aja Persamaan 2 Dan persamaan 3 Gitu ya Kita menyengerjakan Yang paling sederhana dulu X tambah 2Y Sama dengan 5 Disini X tambah Z Sama dengan 4 Ini X nya sudah sama Yaudah Langsung kurang X nya habis 2Y Kurang Z Ya tetap aja 2Y Kurang Z Sama dengan 5 Kurang 4 1 Nah sudah Sudah ketemu Persamaan yang Ke 4 Ini kita misalkan Persamaan yang ke 4 Kemudian kita lanjutkan Oke 2 dan 3 sudah Maka kita pilih Antara 1, 2 Atau 1, 3 Yang ini Misalkan Pak disini Ngambilnya Yang persamaan 1 Dan persamaan Yang ketiga Atau kedua Persamaan 1 dan persamaan 2 Nanti kalian boleh kok Ngambilnya Persamaan 1 dan persamaan 3 3 X Tambah 4Y Min Z Sama dengan 8 Persamaan 2 nya X Tambah 2Y Sama dengan 5 Oke kita Yang persamaan Yang eliminasi pertama Itu adalah Mengeliminasi X nya X nya dicoret Maka disini X nya juga Dieliminasi Gitu ya Ini belum sama Berarti kita samakan Ini kita kali 1 Ini kita kali 3 Sehingga Kali 1 Ini tetap ya Nah 3X Tambah 4Y Kurang Z Sama dengan 8 Kalau yang ini Kita kali 3 3X Tambah 6Y Sama dengan 5 12 ya 5 kali 3 15 Kita kurangkan X nya habis Kemudian 4Y Kurang 6Y 4Y Kurang 6Y Berapa? Minus 2Y Min Z Kurang Gak ada Berarti min Z Tulis aja min Z 8 Kurang 15 Itulah minus 7 Oke Nah kemudian Yaudah Kita Ini anggap Sama yang Yang ke 5 Nah dari Persamaan yang Ke 4 Dan persamaan Yang ke 5 Kita lakukan Eliminasi lagi Sekali Persamaan yang Ke 4 Dan persamaan Yang ke 5 Persamaan 4 adalah 2Y Min Z Sama dengan 1 Min 2Y Min Z Sama dengan Minus 7 Nah ini untuk Mengeliminasinya Boleh yang mana saja Kalian mau Mengeliminasi Y Atau Z Juga udah sama Kita eliminasi Y Ini 2 2 udah sama Tinggal tandanya beda Karena tanda beda Ini kita tambahkan Sehingga ini habis Ini tambah ini Min Z Tambah min Z Min 2Z 1 Tambah min 7 Itu adalah Minus 6 Berarti Z nya sama dengan Minus 6 Dibagi minus 2 Sama dengan 3 Oke Ketemu Z nya sama dengan 3 Z sama dengan 3 Kita eliminasi Kita substitusi Ke persamaan 4 Atau persamaan 5 Misalkan ke persamaan 4 2Y Min Z Sama dengan 1 Berarti 2Y Min Z nya 3 Sama dengan 1 2Y Sama dengan 1 Min 3 Tambah 3 Berarti 2Y Sama dengan 4 Berarti Y Sama dengan 4 Per 2 4 bagi 2 berapa? 2 ya Nah sudah ketemu Z nya 3 Y nya 2 Kita substitusi Ke persamaan 1 2 3 Yang mana yang lebih gampang Nyari X Misalkan persamaan 3 aja Ini X tambah Z X tambah Z Sama dengan 4 Nah Z nya 3 Berarti X tambah 3 Sama dengan 4 Sehingga X sama dengan 4 Kurang 3 3 jadi Min 3 Sehingga X nya sama dengan 1 Sehingga penyelesaiannya adalah X nya 1 Y nya 2 Dan Z nya 3 Atau dalam bentuk himpunan Kayak gini ya 1,2,3 Gitu Oke bisa dipahami ya Oke cukup sekian aja dulu Untuk video kali ini Sistem bersama linear 3 variable Nanti akan lebih banyak Kita ke latihan soal Yang belum pak bahas disini adalah Tentang Soal cerita Dalam kehidupan sehari hari Nanti pak kasih dalam bentuk latihan soal saja Nanti kalian kerjakan Oke Pak Akhiri Sampai disini Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi